Di video ini, saya akan membahas 10 manfaat Genjer untuk kesehatan. Genjer, dengan nama latin Limnocaris flava, adalah sejenis tumbuhan air yang tergolong dalam keluarga rumput-rumputan atau pouce. Tanaman ini tumbuh liar di sawah, rawa-rawa, dan perairan dangkal di berbagai wilayah tropis, terutama di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Genjer memiliki daun berbentuk seperti jantung dengan batang yang panjang dan meruncing. Tumbuhan ini juga memiliki akar yang merayap dan dapat menjalar di permukaan air atau di lumpur. Bunganya berwarna kuning dengan kelopak yang berbentuk seperti mahkota bunga. Tumbuhan ini dapat berkembang biak dengan biji maupun dengan tunas rimpang yang tumbuh dari pangkal batang. Di Indonesia, genjer sering dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bagian yang paling sering dimakan adalah pucuk daunnya yang masih muda. Genjer biasanya direbus sebagai sayuran. Rasanya yang segar dan renyah membuatnya populer dalam masakan tradisional, seperti sayur genjer, rujak genjer, sambal genjer, tumis genjer, dan lain-lain. Selain sebagai bahan pangan, genjer juga memiliki nilai ekologis yang penting. Tumbuhan ini dapat berperan sebagai penjaga keseimbangan ekosistem perairan, menyediakan habitat bagi berbagai spesies hewan air, serta membantu mengendapkan sedimen dan memurangi erosi di daerah rawa-rawa dan perairan dangkal. Namun perlu diperhatikan bahwa, dalam mengonsumsi genjer penting untuk memastikan kebersihan dan keamanannya. Genjer yang tumbuh di lingkungan yang tercemar dapat mengandung zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dilansir dari Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram genjer mengandung nutrisi sebagai berikut. 90 gram air, 35 kalori, 7,7 gram karbohidrat, 1,7 gram protein, 0,2 gram lemak, 2,5 gram serat, 62 miligram kalsium, 33 gram fosfor, 2,1 miligram zat besi, 905,8 miligram kalium, 64 miligram natrium, 3,800 mikrogram karoten, 0,07 miligram vitamin B1 atau thiamin, 0,10 miligram vitamin B2 atau riboflavin, 54 miligram vitamin C, 1,1 miligram niacin. Dari banyaknya kandungan nutrisi di dalamnya, genjer mampu memberikan asupan gizi yang cukup baik bagi tubuh, dan tentunya bermanfaat untuk kesehatan. Silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya. Berikut 10 manfaat genjer untuk kesehatan. 1. Bekerja melawan bakteri. Dikutip dari riset terbitan African Journal of Biotechnology, genjer berpotensi memiliki manfaat untuk menghambat dan melemahkan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Streptococcus pyogenes, pada uji laboratorium. 3. Ketiga bakteri ini merupakan penyebab penyakit infeksi, seperti infeksi kulit, demam scarlet, hingga pneumonia. 2. Mengendalikan tekanan darah. Kalium yang terkandung dalam genjer berguna untuk menjaga tekanan darah dengan menetralisir kelebihan natrium dari tubuh. Kadar natrium yang tinggi bahkan dapat meningkatkan tekanan darah, terutama pada orang yang memiliki riwayat hipertensi. Atas dasar inilah, manfaat sayur genjer dianggap baik untuk mengendalikan tekanan darah, namun dalam pengolahannya, hindari terlalu banyak garam dan santan. 3. Menangkal radikal bebas. Manfaat ini berasal dari kandungan karoten di dalam genjer yang berperan sebagai antioksidan, sehingga bisa melindungi tubuh dari radikal bebas. Kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal bebas dapat memicu terjadinya berbagai penyakit kronis yang berbahaya. 4. Menjadi sumber energi. Selain protein, tubuh membutuhkan karbohidrat dan lemak untuk mendapatkan energi, sementara genjer memiliki ketiga nutrisi tersebut, sehingga bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi yang baik bagi tubuh untuk menunjang aktivitas sehari-hari. 5. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kalsium yang terkandung dalam genjer dapat memperkuat tulang, mengurangi risiko osteoporosis, hingga membantu menghilangkan rasa ngilu pada persendian. 6. Memelihara fungsi penglihatan. Kandungan karoten di dalam genjer dapat melindungi sel-sel sehat di mata, sehingga berbagai penyakit mata bisa dicegah. 7. Melancarkan pencernaan. Genjer memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga dapat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah terkena sembelit. Manfaat genjer yang didapatkan dari kandungan seratnya ini bahkan juga dianggap berpotensi dalam mencegah kanker usus. 8. Mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker. Kandungan polifenol dalam genjer yang berperan sebagai antioksidan dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker. Di samping itu, berbagai kandungan mineral di dalamnya juga baik untuk kesehatan tubuh. 9. Mengurangi risiko anemia. Hal ini karena genjer mengandung zat besi. Bila kekurangan zat besi, maka tubuh tidak mampu melakukan pembentukan sel darah merah yang cukup. akibatnya bisa mengalami gejala anemia, seperti kelelahan dan nafas pendek. 10. Membantu meningkatkan produksi kolagen. Vitamin C dalam genjer dapat mendorong produksi kolagen yang berperan penting dalam membangun dan mendukung banyak jaringan ikat, seperti rambut, kulit, dan kuku. Karena memicu produksi kolagen, maka vitamin C juga turut mempercepat penyembuhan luka. Itulah 10 manfaat genjer untuk kesehatan. Terima kasih banyak sudah subscribe dan menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.